Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala asrafi ambiyai wal mursalin wa'ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du teman-teman semuanya jumpa lagi di channel Zen Institute dalam seri video belajar bahasa Arab melalui kitab Jurumiyah pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana Alif menjadi ciri i'rob nasob Alif adalah alamah kedua dari i'rob nasob Alamah pertama yang menjadi ciri i'rob nasob adalah fathah sekarang Alif baik langsung saja saya akan membacakan matannya wa'amal alifu fatakun wa'ala matan linnasbi fil asma'il khomsati nahu ro'aitu abaka wa'akhoka wa ma'ashbaha hadapun Alif menjadi ciri atau tanda bagi i'rob nasob pada isim lima saja contohnya seperti ro'aitu abaka wa'akhoka dan yang menyerupai contoh-contoh tersebut Nah teman-teman Alif ini menjadi ciri i'rob nasob hanya pada isim lima saja jadi tidak semua yang akhirnya ada huruf Alif itu berarti nasob namun hanya isim lima saja yang ketika isim lima di akhirnya ada huruf Alif maka isim lima tersebut berikrob nasob apa yang dimaksud dengan isim lima sudah saya jelaskan pada video ketika saya menjelaskan waw sebagai ciri i'rob rofa jadi teman-teman bisa menyimak video tersebut untuk mendapatkan penjelasan tentang isim lima berikut syarat-syaratnya namun jika saya ringkas isim lima adalah isim yang asalnya yaitu lafad abun ahun hamun fu dan zu dan diidopatkan dengan selain iya mutakalim contohnya abu kak aku kak hamu kak fu kak zu malin bisa juga diganti diidopatkannya selain dengan kak ya jadi bisa abu zaidin nah itu juga masih termasuk isim lima kecuali kalau diidopatkan dengan iya mutakalim maka kalimah tersebut tidak disebut isim lima namun disebut isim mufron saja nah teman-teman begitulah isim lima contoh isim lima ketika nasob tadi saya sudah sebutkan yaitu ro'a itu abaka nah abaka disini menduduki jabakatan katanya sebagai maf'ul atau objek ro'a itu saya melihat abaka ayah kamu nah ayah kamu atau abaka disini adalah maf'ul dan setiap maf'ul dalam aturan bahasa Arab harus berikrob nasob maka abaka harus diberi tanda nasob sedangkan abaka adalah isim lima maka tanda nasobnya adalah alif jadi dibaca abaka berbeda jika lapan abaka ini atau isim lima ini jabatan katanya adalah jabatan kata yang mewajibkan isim lima ini dibaca ro'a contohnya abakaknya jadi fa'il ja'a abu kak bukan abaka ja'a abu kak karena abu kak duduk pada jabatan kata fa'il atau sebagai fa'il fa'il adalah subjek ja'a telah datang abu kak ayah kamu abu kak karena menjadi fa'il atau subjek sedangkan fa'il wajib ro'a maka alamat ro'a nya isim lima ini waw jadi ditulisnya abu kak atau dibacanya abu kak ada waw nya begitu pun dengan isim lima yang lain nah teman-teman semoga penjelasan terkait bagaimana alif menjadi ciri irob nasob ini dapat dipahami oleh teman-teman namun jika ada pertanyaan atau saran silakan bisa ditulis di kolom komentar itu saja teman-teman semoga bermanfaat jumpa lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati